Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sekalian Pada Pembelajaran kali ini Kita akan membahas materi Yaitu dengan judul Hidrostatika bagian yang pertama Pada hidrostatika bagian yang pertama ini Kita nanti akan membahas Tentang tekanan hidrostatis Dan perlu diingat terlebih dahulu Bahwasannya hidrostatika Ini adalah merupakan Bagian dari fisika Yang khusus mempelajari Tentang air Dalam keadaan diam Dan fokus pada air Dalam keadaan diam Yang kita pelajari ini nanti Adalah mengenai Tekanannya Yaitu tekanan air Dalam keadaan diam Yang dalam bahasa fisika disebut dengan Tekanan hidrostatis Langsung saja kita menuju ke pembahasan Yang pertama kita bahas tadi adalah Tekanan hidrostatis Apa yang dimaksudkan dengan tekanan hidrostatis itu Tekanan hidrostatis adalah Besarnya gaya yang arahnya tegak lurus permukaan fluida Persatuan luas Dan gaya yang bekerja disini tentu adalah Gaya yang bekerja pada fluida Padangkali Anak-anak masih asing Apa sih yang dimaksud dengan fluida itu Perlu dituliskan juga Diingat Tentang definisi dari fluida Fluida itu Secara gampangnya Adalah benda yang dapat mengalir Kita bisa mengambil contoh Di antaranya Air Jadi air termasuk fluida Kemudian susu Gel Dan udara Ini contoh-contoh Dari fluida Kemudian Setelah Membahas tentang Hidrostatis dan fluida ini Kita akan memasuki Pada persamaan Tekanan yang berlaku pada Tekanan hidrostatis ini Dengan terlebih dahulu Mengingat Bahwasannya Kita pernah belajar tekanan di SMP Tekanan Apa tekanan itu? Tekanan Yang simbolnya adalah P Adalah besarnya gaya Tiap Satuan luas Ini adalah konsep tentang Tekanan yang kalian pelajari di SMP Ini kita kotak sebagai pengingat Nah sekarang Karena tekanan yang Persamaannya P sama dengan F Per A Ini akan kita Berlakukan Pada Fluida Atau pada zat alir Dalam hal ini Air contohnya Maka 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 gaya yang bekerja Di sini Tentu Tentu Tadi gaya yang tegak lurus Permukaan fluida Dan Karena ini berlaku Untuk fluida Maka gaya sendiri Untuk fluida itu Tentunya adalah Gaya Berat Ya Jadi Sehingga Bisa kita tuliskan P Sama dengan M Kali G M adalah Masa air Dan G Adalah Percepatan Gravitasi Langsung kita Lanjutkan Dengan Per Tentunya A Selanjutnya Di SMP Juga kalian Sudah Pernah belajar Bahwasannya Masa itu sendiri Dari pengertian Masa jenis Masa jenis itu adalah Masa dibagi volume Maka tentu Masa disini Adalah Masa jenis Dikali volume Ini Diberikan Kurung Maksudnya Yang ada di dalam kurung Ini Rho Kali V Masih ingat ya Simbol Rho Rho Masa jenis Kali volume Ini M nya Kali Ki Sudah Per A Selanjutnya Volume Volume ini sendiri Itu adalah Luas Kali Tinggi Sehingga Ini bisa kita Uraikan Menjadi Rho Sama Dengan A Kali H Karena A itu Luas Dan H itu Tinggi Jadi A Kali H Ini Jabaran Dari Kolum Kali K Tetap Per A Kalau A Atas Kita Coret Dengan A Bawah Maka Tinggal Apa Persamaannya Rho H G Jadi Sama Dengan Rho H G Dan Inilah Yang Dimaksudkan Dengan Tekanan Hidrostatis P Jadi Kita Dapatkan Persamaan P Sama Dengan Rho H G Dan Tentu Kalau Kita Berikan Keterangan Bahwasannya P Itu Adalah Tekanan Hidrostatis Dilihat Dari Rumusnya Bisa Kita Tentukan Satuannya Satuannya Tentu Newton Per Meter Per Segi Sedangkan F Sendiri Adalah Gaya Dan A Adalah Luas Penampang Yang Satuannya Meter Per Segi Langsung Kita Terapkan Persamaan Ini Pada Lab Maya Artinya Kita Akan Melihat Bagaimana Tekanan Hidrostatis Itu Bekerja Langsung Kita Menuju Ke Lab Maya Ada Di Lab Maya Kita Disini Ada Beberapa Peralatan Yang Akan Kita Gunakan Untuk Memahami Bagaimana Tekanan Hidrostatis Itu Bekerja Disini Kita Memiliki Sebuah Bug Bug Ini Memiliki Ketinggian H Kemudian Luas Penampang Yang Dasar Disini Luas Penampangnya Ini A Bug Ini Akan Langsung Kita Isi Air Dan Nanti Airnya Penuh Sehingga Ketinggiannya Adalah Sama Dengan H Ini Dan Nanti Akan Kita Jebarkan Mengenai Tekanan Yang Bekerja Pada Fluida Yang Ada Di Dalam Pak Ini Kita Langsung Isi Dulu Isi Air Dari Atas Dari Kerannya Sudah Mengalir Airnya Kita Penuhi Saja Ya Sudah Penuh Dan Ketika Bug Ini Sudah Kita Isi Air Penuh Maka Air Sepenuh Ini Akan Memiliki Tadi Yang Namanya Tekanan Hidrostatis Dan Ini Langsung Kita Ambil Screenshot Untuk Kita Bahas Lebih Detail Tentang Komponen Komponen Yang Ada Pada Tekanan Hidrostatis Yang Kita Bahas Tadi Kembali Disini Tadi Luasnya Adalah A Luas Penampang Dari Bug Bug Sudah Terisi Penuh Dengan Air Air Ini Memiliki Masa Jenis Rho Nah Karena Dia Memiliki Masa Jenis Dan Tentu Dia Memiliki Masa Dan Karena Berada Pada Suatu Wadah Yang Luasnya A Dan Tingginya H Tentu Dia Punya Volume Maka Di Dasar Dari Tad Dari Bejana Ini Dia Akan Mempunyai Tekanan Yang Tekanan Ini Berasal Dari Fluida Sehingga Tekanan Yang Ada Di Dasar Bejana Inilah Yang Disebut Dengan Tekanan Hidrostatis Seberapa Besar Tekanan Hidrostatis Tadi Sudah Kita Rumuskan Besar Tekanan Hidrostatis Itu Adalah P Sama Dengan Rho Kali G Kali H Atau Yang Kita Rumuskan Tadi Rho HG Sama Tentu Perkalian Memiliki Sifat Komutatif Jadi Bisa Kita Tuliskan P Sama Dengan Rho GH Kita Kotak Nah Selanjutnya Ketika Tekanan Hidrostatis P Sama Dengan Rho GH Ini Tidak Memperhitungkan Tekanan Udara Yang Ada Di Luar Sedangkan Tekanan Yang Ada Di Luar Itu Telah Dirumuskan Sebetulnya Tekanannya Banyak Disimbolkan Dengan P0 Atau PO Tekanan Udara Luar Yang Tentu Ini Berdasarkan Dari Hasil Perhitungan Tekanan Udara Luar Dalam Kondisi Normal Itu Memiliki Tekanan Tertentu Yang Disebut Dengan Satu Atmosfer Dan Ini Juga Sebetulnya Sudah Kalian Pelajari Di Waktu SMP Nah Ketika Tekanan Udara Di Luar Di Perhitungkan Nah Ini Ketika Kita Memperhitungkan Apabila Tekanan Udara Luar PO Itu Di Perhitungkan Maka Persamaannya Tadi Menjadi P Sama Dengan P0 Plus Rho H G Dan Ini Besar Tekanan Udara Luar Yang Tadi Saya Sebut Sebagai Tekanan Tertentu Itu Berdasarkan Kesimpulan Dalam Kondisi Normal Tekanan Udara Luar Itu Adalah 1,013 X 10 Pangkat 5 Newton Per meter Persegi Dan Tadi Sudah Bapak Sebut Dengan 1 Atmosfer Disingkat Dengan 1 ATM Langsung Kita Lanjutkan Dengan Contoh Soal Yang Pertama Soalnya Sebuah Kapal Selam Menyelam Hingga Kedalaman 100 Meter Apakah Tekanan Yang Dialami Kapal Selam Tersebut Jika Diketahui Kedalaman H 100 Meter Percepatan Gravitasi Buni K 10 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Masa Jenis Air Laut Rho 1,03 Kali 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Atau Kita Jadikan Menjadi 1030 Kilogram Meter Kubik Sedangkan Tekanan Atmosfer Itu Disingkat Dengan PA Dan Besarnya Adalah 1 ATM Atau 1 Kali 10 Pangkat 5 Newton Per Meter Per Segi Sehingga Kita Langsung Selesaikan Soalnya Dengan Penyelesaian Dan Rumus Yang Kita Gunakan Adalah P Sama Dengan P 0 Plus Rho HG Masukkan Saja P 0 Ini Tekanan Atmosfer 1 Kali 10 Pangkat 5 Kemudian Rho 10 30 Sedangkan H Kedalaman 100 Dan G 10 Tentu Kalau Kita Hitung Ini Hasilnya Adalah 10 30 Kali 10 Pangkat 5 Newton Per Meter Per Segi Dan Karena 10 Pangkat 5 Newton Per Meter Per Segi Itu Sama Dengan 1 Paskal Maka 10 10 30 Mas 10 30 30 Mas Mas Dan Kita Teruskan Dengan Bagian Berikutnya Yang Kedua Yaitu Paradok Hidrostatika Apa Apa Yang Dimaksud Dengan Paradok Hidrostatika Mari Kita Langsung Menuju Ke Lab Maya Saja Ya Sudah Sampai Di Lab Maya Kita Dan Ini Peralatan Ini Yang Kita Gunakan Tadi Untuk Menentukan Tekanan Hidrostatis Sekarang Kita Ganti Becananya Kita Lihat Ini Ada Sebuah Becana Nanti Akan Kita Isi Dengan Fluida Atau Sat Air Dalam Hal Ini Kita Isi Dengan Air Dari Kran Yang Ada Becananya Bentuknya Unik Langsung Kita Isi Penuh Dengan Air Saja Sudah Penuh Kita Ambil Penggaris Penggarisnya Kita Letakkan Posisi Nol Itu Ada Di Permukaan Zat Cair Kemudian Kita Akan Ukur Pada Kedalaman Terkentu Berapa Tekanannya Ternyata Disini Kita Dapatkan Pada Kedalaman 2 meter Ini Tekanan Hidrostatis Nya Adalah 121 Titik 341 Kilopaskal Ini Di Bejana Sebelah Kiri Yang Bentuk Bejananya Adalah Seperti Ini Bagian Bawah Luas Bagian Atas Kecil Nah Sekarang Screenshot Hasil Ini Dan Kita Letakkan Di Papan Tulis Ini Kita Akan Uraikan Tentang Paradok Hidrostatika Dari 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 Hasil Di Lab Maya Tadi Ini Hasilnya Kita Simpan Dulu Dan Kita Menuju Ke Lab Maya Apa Yang Terjadi Maksudnya Berapa Tekanannya Kalau Penggaris Ini Kita Pindah Ke Kanan Dan Kemudian Kita Ukur Lagi Tekanan Hidrostatis Langsung Kita Pindah Penggaris Di Sebelah Kanan Pada Tabung Yang Bagian Atasnya Lebar Bagian Bawahnya Kecil Pas Titik Nol Ini Berada Di Permukaan Secair Atau Fluida Dan Akan Kita Pindah Alat Pengukur Ini Untuk Mengukur Tekanan Hidrostatis Pada Kedalaman 2 Meter Juga Di Tabung Sebelah Kanan Kita Akan Ukur Pada Kedalaman 2 Meter Ya Ternyata Sama Ya Hasil Hasilnya Yaitu 121.341 Kilopaskal Dan Langsung Hasil Ini Dan Hasil Yang Di Sebelah Kiri Tadi Kita Jadikan Satu Untuk Kita Analisa Ini Yang Pertama Tadi Tekanan 121.341 Kilopaskal Di Titik Ini Kita Tandai Atau Pada Kedalaman 2 Meter Ini Yang Memiliki Tekanan Sekian Ini Tadi Kita Tandai Sebagai Titik A Dan Kita Akan Bandingkan Tadi Sudah Kita Laksanakan Peletakan Meteran Yang Ada Di Fluida Sebelah Kanan Mantap Di Becana Sebelah Kanan Ini Kita Kasih Tanda Sebagai Titik B Dan Kalau Kita Lihat Disini Antara Titik A Dan Titik B Jelas Kedalamannya Sama Dan Tekanannya Juga Sama Yang Di Sebelah Kiri Dengan Yang Di Sebelah Kanan Nah Kalau Kita Tarik Garis Pun Disini Terhukum Garis Lurus Mendatar Yang Menghubungkan Antara Titik A Dan Titik B Pada Kedalaman Yang Sama Tapi Pada Bentuk Becana Yang Berbeda Ternyata Tekanannya Adalah Sama Nah Sehingga Dari Percobaan Ini Kita Bisa Simpulkan Apa Yang Dinamakan Dengan Hukum Paradoks Hidrostatik Dan Dapat Kita Rumuskan Hukum Paradoks Hidrostatik Yaitu Tekanan Hidrostatik Di Sebarang Titik Yang Terletak Pada Satu Bidang Datar Di Dalam Satu Jenis Fluida Atau Z Alir Yang Diam Besarnya Sama Inilah Bunyi Dari Hukum Paradoks Hidrostatik Nah Nah Kemudian Kita Buktikan Apakah Hukum Paradoks Hidrostatik Ini Juga Berlaku Pada Bentuk Becana Yang Lain Coba Langsung Kita Lihat Kembali Pada Lab Maya Lagi Sudah Ada Di Lab Maya Kita Dan Akan Kita Ganti Ini Tadi Alat Alat Yang Kita Pakai Pada Percobaan Sebelumnya Kita Letakkan Pada Tempatnya Dan Kita Ambil Penggarisnya Kemudian Kita Ganti Becananya Kita Sudah Mendapatkan Becana Yang Unik Sebuah Tempat Yang Bisa Diisi Dengan Air Nah Ini Akan Kita Ukur Pada Kedalaman Yang Sama Tentu Kita Menggunakan Metran Lagi Dan Metran Ini Kita Letakkan Pada Permukaan Air Titik Nol Di Sebelah Kiri Kemudian Kita Akan Mengukur Pada Kedalaman Satu Meter Disini Berapa Tekanannya Kita Ambil Alatnya Sekali Lagi Pada Kedalaman Satu Meter Ya Sudah Terukur Dan Ternyata Tekanan Hidrostatisnya Adalah 111 Titik 689 Kilopaskal Sekarang Kita Screenshot Dulu Ya Hasilnya Kita Kita Akan Pindahkan Metran Ini Ke Bagian Sebelah Kanan Titik Nol Tetap Terimpit Pada Permukaan Fluidanya Kemudian Kita Akan Ukur Di Sebelah Kanan Ini Pada Kedalaman 1 Meter Berapa Tekan Ternyata Kita Hasilkan Di Bagian Kanan Pond 111 Titik 689 Kilopaskal Ini Artinya Terkuti Bahwasannya Hukum Paradok Hidrostatik Tadi Di Setiap Titik Pada Bidang Datar Artinya Pada Kedalaman Yang Sama Akan Memiliki Tekanan Yang Sama Dan Kita Bisa Lihat Di Papan Tulisnya Paradok Hidrostatik Disini Sudah Kita Ambil Screenshot Pada Percobaan Pertama Di Sebelah Kiri Dan Pada Percobaan Kedua Di Sebelah Kanan Kita Akan Melihat Di Sebelah Kiri Kita Tandai Pada Kedalaman 1 Meter Tadi Dengan Titik A Sedangkan Di Sebelah Kanan Ini Lihat Pada Kedalaman 1 Meter Kita Tandai Sebagai Titik B Dan Kalau Kita Tarik Garis Merupakan Garis Lurus Artinya Benar-benar Bahwa Titik Ini Memiliki Kedalaman Yang Sama Baik Itu Tabung Yang Sebelah Kiri Maupun Tabung Yang Sebelah Kanan Dan Ini Membuktikan Bahwa Sanya Di Dua Titik Yang Sama Pada Bidang Data Atau Pada Kedalaman Yang Sama Memiliki Tekanan Yang Sama Kita Lihat Tekanannya 111 689 KPA Dan Ini Juga 111 689 KPA Setelah Kita Hasilkan Pembuktian Yang Benar Dari Paradoks Hidrostatik Ini Langsung Kita Cari Perumusan Supaya Kita Memperoleh Rumus Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Soal Nanti Di Disini Ada Bencana Yang Berbentuk Huruf O Yang Sudah Penuh Dengan Air Kita Anggap Bahwasannya Ini Bencana Penuh Dengan Air Dan Di Sebelah Kiri Ada Titik A Sedangkan Di Sebelah Kanan Ada Titik B Tentu Dua Titik Ini Berada Pada Ketinggian Yang Sama Dari Permukaan Bencana Terus Untuk Titik A Itu Ketinggiannya Kita Beri Tanda HA Dari Permukaan Sedangkan Titik B Ketinggiannya HB Dari Permukaan Di Bencana A Kita Tandai Titik A Tadi Memiliki Tekanan PA Masa Jenis Yang Diisikan Pada Bencana A Adalah Ro A Untuk Di Titik B Tekanan P Sedangkan Masa Jenis Ro B Berdasarkan Hukum Paradoks Hidrostatik Tadi Kedua Titik Karena Dia Berada Pada Ketinggian Yang Sama Pada Bidang Datar Maka Tentu Akan Berlaku PA Sama Dengan PB Kemudian P Di Titik A Itu Tentu Adalah Ro A Kali G Kali HA Kemudian Di Titik B Adalah Ro B Kali G Kali HB Karena G Dengan G Sama Bisa Kita Coret Dan Tinggal Rumusnya Ro A Kali HA Sama Dengan Ro B Kali HB Inilah Yang Dimaksud Dengan Persamaan Paradok Hidrostatik Dan Rumus Ini Bisa Langsung Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Soal Contoh Soalnya Sudah Ada Bunyinya Sebuah Bejana Diisi Dengan Campuran Air Dan Secair Tertentu Yang Terlihat Seperti Pada Gambar Kita Lihat Gambarnya Seperti Ini Dan Keterangan Soal Berikutnya Ketinggian Kolom Zat Cair Sebelah Kanan 20 cm Ini Ditandai Dengan HB 20 cm Sedangkan Ketinggian Air Di Sebelah Kiri 15 cm Ini Kita Tandai Dengan HA Jika Masa Jenis Airnya Ro 1 Sama Dengan 1 X 10 Pangkat 3 Kilogram Per Meter Kubik Atau 1000 Kilogram Per Meter Kubik Berapa Masa Jenis Zat Cair Yang Lain Jadi Tentu Yang Dimaksudkan Adalah Zat Cair Yang Ada Di Sebelah Kanan Dan Langsung Kita Lihat Penyelesaiannya Tentu Kita Gunakan Tadi Ro 1 Atau Ro A Kali HA Sama Dengan Ro B Kali H B Ro A Ini Tadi Adalah Masa Jenis Air Sehingga 1000 Sedangkan HA 15 cm Kita Jadikan Meter Menjadi 0,15 Sedangkan Ro B Yang Ditanya Dan HB 0,20 Sehingga Kalau 1000 Kali 0,15 Kita Kalikan Menjadi 150 Sedangkan 0,20 Kali Ro B Tentu 0,20 Ro Atau Ro Dan Kita Cari Ro B Tentu Ini 150 Dibagi Dengan 0,20 Besarnya Berapa Hasilnya 750 Kilogram Per Meter Kubik Baik Demikian Anak-anak Pembelajaran Kali Ini Dan Untuk Kali Ini Tidak Ada Tugas Soal Yang Harus Kalian Selesaikan Karena Pembahasannya Sudah Cukup Panjang Terima Kasih Pada Anak-anak Yang Memperhatikan Dengan Saksama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh